Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bas dimanapun Anda berada dan juga wali peserta pesantren liburan tahun 2023 Kami melaporkan serangkaian acara dan juga kegiatan yang telah terlaksana di hari pertama ini Yaitu di hari Sabtu tanggal 23 Desember tahun 2023 Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik Dan perlu kami sampaikan bahwa peserta pesantren liburan kali ini diikuti Alhamdulillah dengan total 106 peserta Terbagi menjadi 52 peserta putra dan juga 54 peserta putri Kegiatan tadi pagi diawali dengan kedatangan peserta dan juga registrasi ulang Bagi seluruh peserta yang mengikuti kegiatan pesantren liburan kali ini Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan seremonial yaitu opening atau pembukaan kegiatan Yang langsung dibuka oleh Bapak Umidi MPD selaku ketua yasan hati beriman salatiga Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan ibadah sholat luhur Kemudian kegiatan dilanjutkan pada sore hari setelah sholat asar Yaitu dengan kegiatan menanam dan juga mengenal lingkungan Pada malam harinya dilanjutkan dengan kegiatan menghafal Al-Quran dengan metode Al-Qasimi Para peserta sangat antusias dan semangatnya luar biasa sekali mengikuti kegiatan di hari pertama ini Dan kita akan lipat kembali insya Allah sahabat bas kalian di kegiatan esok hari Di hari kedua kegiatan pesantren liburan tahun 2023 ini Jangan lupa untuk sahabat bas kalian untuk bisa di share kegiatan pesantren liburan kali ini Agar lebih banyak lagi yang mengenal untuk kegiatan pesantren liburan tahun ini Kemudian jangan lupa di like komen dan juga di subscribe channel Bas TV Dari kami cukup sekian untuk hari pertama terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh